Oke saya mulai saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas mengenai internet ya Apa itu internet gitu ya Sejarahnya bagaimana, perkembangannya seperti apa gitu ya Dan fungsinya buat kita ini apa aja sih gitu ya Kita kan gak lepas ya dari apa yang namanya internet sekarang Apalagi kalau kita udah di luar nih gitu ya Gak megang gadget di pinggir kita Gadget itu lupa ke bawah, oh pasti kita udah bingung kelimpungan Jadi yang namanya internet ini Pasti udah gak lepas ya Gadget ini gak lepas dari apa yang namanya internet Nah sekarang kita harus mengenal nih Yang biasa kita pakai Kita kenal lebih dalam lagi Apa itu internet Internet yaitu merupakan singkatan dari Interconnected Networking ya Yang berarti jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung Jadi dulunya internet ini bukan by handphone ya Yang seperti sekarang Bisa diakses melalui gadget apapun Tapi dulu hanya berdasarkan jaringan-jaringan komputer aja Yang saling terhubung Nah internet ini adalah gabungan jaringan komputer di seluruh dunia Yang membentuk suatu sistem jaringan informasi global Dan internet ini adalah gabungan jaringan komputeran seluruh dunia Membentuk suatu sistem jaringan informasi global Nah kalaupun hanya jaringan di lingkupnya area lokal Nah itu ada juga disebut bukan internet Tapi LAN gitu ya Atau WAN Nah itu nanti selanjutnya nanti kita bahas Oke ada dua tipe komputer di internet ya Nah ada yang sebagai server Ada yang sebagai klien Nah ini memiliki dua fungsi berbeda ya Dimana server ini adalah utamanya gitu ya Pusat intinya gitu Atau jantungnya Yang menghubungkan antara berbagai komputer lainnya Klien-klien lainnya Nah berbagai komputer lainnya itu adalah klien Jadi kita bisa saling berkomunikasi Itu karena ada server Nah servernya siapa Nah itu tergantung dari provider kita pakai Provider kita mati Server kita mati Ya sudah Kita gak bisa lagi koneksi Gitu Oke Kemudian Keunggulan internet Ya Pertama internet ini kita udah bisa akses 24 jam ya Kita bisa pakai sepuas kita gitu ya Mau Lebih dari 24 jam juga bisa Pokoknya ini dia gak ada matinya Gitu ya Kecuali memang server utama Pusatnya itu Down Ya otomatis mati Kemudian komunikasinya sudah murah ya Kalau dulu-dulu dia masih terbatas Juga kilobitenya juga masih kecil Sehingga lemot Mungkin ya bisa kita katakan lemot Karena fungsinya yang hanya Buat kirim email Atau kirim data saja Tapi sekarang sudah Tapi sekarang sudah murah ya Selain murah juga sudah bisa di mana saja bisa kita akses Nah sumber informasinya pun sudah bervariasi Seperti tadi yang saya bilang Dulu awalnya orang menggunakan internet ini hanya Sebatas kirim data saja Kirim data Kirim email Nah kalau sekarang Sudah bisa untuk mencari informasi Karena semua informasi sudah banyak disana Bahkan sudah bisa sharing video ya Atau bahkan sudah bisa juga bertransaksi Nah sehingga membuat tantangan baru ya Untuk berusaha gitu ya Karena banyaknya informasi yang bisa kita temui di internet Mudahnya komunikasi yang kita dapatkan ya Dan aksesnya juga sudah bisa 24 jam gitu kan Siapapun mau akses Di belah manapun dia bisa akses Sehingga kita bisa membuat satu usaha disitu Nah kemudian keterbukaan Ya internet ini apapun bisa kita buka ya Walaupun katanya sudah di blokir-blokir Mungkin disini ada teman-teman tahu ya Kenal apa yang namanya VPN Bisa itu semuanya pasti bisa kebuka ya Selama kita mengetahui domain apa yang kita tuju Kalau tidak domain mungkin alamat IP Jadi nanti akan saya bahas ada IP ada domain Nah itu perbedaannya apa Kemudian jangkauannya yang tidak terbatas Yang tadi saya bilang ya Dia sudah global Dia sudah bisa mencangkup kemana saja ya Sehingga namanya informasi ini Sudah bisa mudah kita dapatkan Nah untuk sejarahnya Ini perkembangannya itu dimulai dari tahun 1969 Nah siapa yang memulai Itu adalah perusahaan atau proyek Yang disebut dengan ARPANET Advanced Research Project Agency Network Dimana ini masih dipakai oleh para militer ya dulu Jadi parameter ini menggunakan internet ini Hanya sebatas pengirim-pengirimkan data ya Atau info ya Kalau kita dulu mungkin masih kayak SMS Text-text gitu aja Nah Dimana yang memulainya itu adalah ARPANET Nah sehingga pada tahun 1971 Mulailah berkembang lagi Menciptakan namanya email Kalau yang barusan hanya barusan sebatas kirim data tulisan saja Sekarang diberubahlah Lebih mudah apa yang namanya email Jadi internet masih cuma sebatas kirim-kirim email aja ya Betul Nah Saat masuk ke tahun 1976 Nah disini udah ada ya Ratu Inggris berhasil mengirimkan email pertama dari Royal Signal Oh ternyata Tahun 1971 ini masih menciptakan email Tapi belum terlalu dibanyak pakai ya Tapi saat 1976 ini barulah sudah mulai dicoba Di uji-cobakan dipakai ya Dan akhirnya pada tahun 1979 Tamter Scott sama Jim Ellis dan Steve Belovine ya Dia menciptakan newsgroup pertama dengan nama Usenet Nah setelah email udah berhasil Disinilah baru membuat apa yang namanya info-info ya berita Berita-berita newsgroup Nah yang membuatnya itu adalah Usenet Kemudian pada tahun 1981 Berkembang kembali Friends Telekom ya Dia meluncurkan telepon televisi pertama Jadi yang memungkinkan menelpon sambil berhubungan dengan video link Jadi dapat kita katakan ya Sebetulnya video call itu sebenarnya udah lama ada ya Sepertinya ya Dari tahun 1981 Iya pak Iya pak Kemudian masuk di tahun 1982 Dibentuklah transmission Sudah diperbaiki protokol atau TCP atau IP Yang tadi saya bilang ya Nah IP inilah yang nanti menjadi alamat Web-web yang mau kita gunakan Jadi setiap komputer itu dia memiliki Alamat IP Internet protokol Nah tahun 1984 Berkembang lagi baru dengan yang namanya domain Jadi jika tadi IP Dia IP hanya berbentuk angka-angka Itu yang mungkin pernah ya Yang mencoba searching sebuah web Tapi isinya Kita bisa mengetikannya itu hanya angka-angka Kayak misalnya 19.248 atau 245 atau berapa Nah itu adalah Gimana tuh pak IP Untuk hari ini Semakin kesini Berubah lah ada lagi yang namanya domain name system Dimana domain name system ini Jika tadi IP adalah Sebuah nama untuk perangkat Laptop kita ya Perangkat yang mau akses internet Domain adalah Alamat yang bisa kita 7 Domain name system Kemudian muncul di tahun 88 Jarko Dari Jirland Dia menemukan Sekaligus memperkenalkan Namanya IRC Internet relay chat Atau Mungkin boleh coba ya Tanya kakak-kakak Semua Atau orang tua Tak pernah enggak pakai MIRC MIRC ini Dia adalah Program kayak chat Kalau kita kenal sekarang Mungkin Yahoo chat Atau messenger ya Dimana kita bisa Chatting gitu ya Chatting lewat MIRC ini Atau IRC ini Kalau dulu Di awal ya Kalau diulang lagi Di awal dia hanya bisa kirim data Tulisan aja Nah kemudian Keluar Kembang menjadi Alamat email yang saling Gulak-balik kirim ya Sudah memiliki alamat Begitu kan Masuk ke Video Telekom Terus masuk ke Webnya Web sehingga ada News gitu Nah kemudian di tahun 90 Enggak usah kak Bernal Menemukan program Ketawa dan browser Yang bisa menjelajah Antara satu komputer Dengan komputer lainnya Tulis tangan gitu kan Disinilah Jika tahun Di bawah 90 ini Di balik Dengan ada browser Ya seperti kita kenal Browser disini Ini seperti Google Chrome Itu ya Kemudian Ya ya Internet browser Ya Kalau Dulu nya itu belum ada Jadi kita belum bisa menjelajah Hanya Menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu Seperti Emirasi ini Di lecet Dia menggunakan aplikasi Nah yang email Dulu pun Mungkin Itu juga Menggunakan aplikasi Ya karena saya juga Belum terlalu Tahu ya Kalau misalnya Kita contohkan dengan Aplikasi Sekarang Kita bisa menamakannya Dengan aplikasi Outlook Outlook ini Dia sebetulnya Aplikasi untuk Mengirim Email Selain kita Melalui browser Bisa dikatakan Seperti itu Outlooknya Yang di Aplikasi yang dulu Nah sekarang Sudah ada namanya Browser Sehingga Dibuatlah Program yang Berbentuk WW Saat kita Ingin browser Suatu ya Atau Disingkat dengan Worldwide Web Ya Nah Jika dulu Kita menggunakan Domain Angka Tadi ya Pakai IP Tadi Jadi kita Koneksi Itu pakai Angka-angka Itu Sekarang Kita sudah Bisa Menggunakan Domain Worldwide Web Oh ya Jadi sudah Ada namanya Misalkan Saya membuat Web Yohan Pajri Dotcom Bisa langsung Masuk Itu Berkembang Di tahun 90 Nah Masuk Di 92 Sekarang Komputer Sudah bisa Saling terhubung Bentuk Jaringannya Sudah Melampoi Sejala Komputer Jika pada Tahun 90 Hanya Terbatas Beberapa Komputer Ya Atau Beberapa Tempat Mungkin Beberapa Perusahaan Tapi Pas Tahun 92 Ini Sudah Mulai Berkembang Pesat Sehingga Muncullah Istilah Serving The Internet Nah Pada Tahun 94 Barulah Tumbuh Menjadi Lebih Banyak Lagi Halaman Dan Disini Baru Tumbuh Apa Yang Namanya Yahoo Nah Jika Dulu Kita Ingin Mengirimkan Email Itu Menggunakan Aplikasi Kita Ingin Chatting Juga Menggunakan Aplikasi Apa Namanya Tadi MRC Gitu Ya Nah Pada Tahun Yang Sama Sekarang Sudah Mulai Ada Yahoo Dimana Yahoo Memunculkan Kita Bisa Kirim Email Disitu Tanpa Menginstall Aplikasi Lagi Di Komputer Hanya Cukup Dengan Browser Plus Juga Ada Yang Namanya Yahoo Messenger Mungkin Ya Mungkin Gak 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 Dan Pertama Kalinya Juga Virtual Shopping Atau Retail Muncur Di Internet Jadi Sebetulnya Tahun 94 Ini Sudah Ada Gitu Kan Kalau Dulu Telkom Sudah Juga Membuka Apa Yang Namanya Plasta Nah Sekarang Sudah Berubah Menjadi Bli Bli Itu Sebetulnya Sudah Lama Itu Sudah Ada Nah Sekarang Ke Ruang Lingkupnya Internet Merupakan Sebuah Kumpulan Jaringan Komputer Dan Jutaan Komputer Pribadi Yang Terhubung Secara Global Jadi Internet Ini Merupakan Sebuah Kumpulan Jaringan Mau Dimanapun Kapanpun Siapapun Itu Sudah Bisa Mengakses Berbagai Macam Informasi Dari Berbagai Tempat Kita Dimana Saja Jadi Sifatnya Ini Adalah No Limit Anywhere Anytime Kapanpun Kita Butuh Kapanpun Kita Ingin Akses Itu Bisa Selama Tadi Jaringan Atau Server Yang Kita Pakai Itu Masih Hidup Atau Aktif Kalau Jaringannya Mati Sama Sama Boong Tadi Saya Jelaskan Ada Server Ada Client Kita Ini Pemakai Itu Sebagai Client Karena Internet Menyediakan Fasilitas Yang Memungkinkan Setiap Mengakses Bebagi Informasi Nah Fasilitas Apa Yang Bisa Kita Dapatkan Sekarang Sudah Banyak Berbentuk Text Grafik Animasi Suara Atau Atau Bahkan Video Jika Dulu Hanya Data Sekarang Sudah Semua Pun Bisa Kita Akses Nah Kegunaannya Apa Dulunya Internet Ini Hanya Sebagai Media Komunikasi Saja Kiriman Text Biasa Saja Sehingga Berkembang Menjadi Sebagai Media Promosi Karena Tadi Pemakainya Ini Karena Sudah Global Sudah Dimana Saja Sehingga Internet Ini Cukup Bagus Juga Sebagai Media Promosi Kemudian Sebagai Media Komunikasi Interaktif Jika Dulu Hanya Komunikasi Kirim Text Saja Gitu Kan Dan Itu Pun Lama Gitu Ya Prosesnya Kan Karena Disana Tidak Tau Apakah Ada Mungkin Ada SMS Masuk Atau Lain Nah Sekarang Sudah Interaktif Ada Tanda Kalau Ada SMS Masuk Atau Email Masuk Dan Sehingga Bisa Lebih Interaktif Bahkan Cepat Ya Mudah Nah Internet Sebagai Media Research Dan Development Tidak Hanya Tadi Untuk Komunikasi Ataupun Mempromosikan Produk Atau Sebagai Hanya Sebatas Komunikasi Interaktif Tapi Disini Pun Kita Sudah Bisa Digunakan Untuk Research Kita Mencari Info Atau Mengembangkan Sesuatu Hal Yang Kita Miliki Ya Jika Dulu Kita Harus Mencari Perpustakaan Untuk Mendapatkan Sebuah Data Atau Info Kini Kita Hanya Tinggal Buka Browser Kita Tinggal Ketik Apa Yang Kita Ingin Kan Ya Itu Sudah Mulai Bisa Kita Dapatkan Dengan Internet Internet Sebagai Media Pertukaran Data Nah Selain Itu Juga Kita Bisa Tukar Tukar Data Ya Jika Dulu Hanya Text Doang Sekarang Data Disini Meliputi Data Mungkin Sebuah Suara Media Suara Atau Media Video Nah By Email Tadi Mungkin Ada Yang Masih Menggunakan Yahoo Dimana Yahoo Ini Masih Terbatas Kan Email Untuk Mengirimkan Media Hanya Besarannya Berapa Mega Gitu Dulu Bahkan Cuman 1 Mega Atau 2 Mega Itu Udah Paling Gede Banget Sekarang Kalau Masalah Yahoo Ini Dia Batasannya Sampai 25 Mega Nah Sekarang Ada Media Yang Kita Bisa Menukar Data Kita Itu Giga An Nah Bisa Kita Menggunakan Cloud Atau Google Drive Ini Lebih Besar Nah Kemudian Perdagangan Secara Elektronik Berkembangnya Selain Berkembangnya Internet Berkembangnya Juga Alat Media Elektronik Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Membuah Internet Sehingga Perdagangan Secara Elektronik Ini Sudah Mulai Lingkat Ya Maju Seperti Yang Kita Rasakan Sekarang Muncul Seperti Yang Shopee Yang Namanya Tokopedia Dan Wazada Ada Banyak Toko Elektronik Yang Bisa Kita Kunjungi Kita Beli Bahkan Sampai Transaksi Keuangan Pun Pun Kita Bisa Secara Elektronik Nah Ini Tadi Yang Saya Katakan Internet Banking Jadi Keuangan Pun Sudah Buy Elektronik Tidak Lagi Kita Harus Menukar Dukul Uang Nyata Kita Berikan Tapi Sekarang Sudah Tinggal Kirimkan Nominal Nominal Nah Tak Luput Juga Sekarang Belajar Jarak Jauh Seperti Yang Kita Laksanakan Saat Ini Perkembangan Internet Ini Dulu Hanya Sebatas Komunikasi Untuk Jualan Saja Untuk Hanya Pertukaran Data Komunikasi Untuk Dagang Sekarang Kita Sudah Menggunakannya Ini Sebagai Belajar Jarak Jauh Ini Benar Melesat Saat Pandemi Kemarin Sampai Sekarang Banyak Jadinya Belajar Jarak Jauh Menggunakan Fasilitas Internet Ini Tersebut Nah Selain Tadi Positifnya Yang Kita Dapat Hal-hal Positif Yang Kita Dapat Dari Internet Ada Dampak Negatif Yang Harus Kita Perhatikan Kita Awasi Kita Perhatikan Jangan Jangan Sampai Kita Kena Disitu Karena Tadi Murahnya Kita Untuk Melakukan Transaksi Jual Beli Di Internet Sampai Ke Pembayaran Nah Pembayaran Ini Kan Umumnya Dia Menggunakan Kartu Kredit Atau Debit Atau Akun Sekarang Sudah Akun Elektronik Nah Sehingga Pencurian Pencurian Nomor Kartu Kredit Akun Tersebut Mudah Nah Ini Kadang Yang Jadinya Berbahaya Buat Kita Nah Seperti Cracking Cracking Itu adalah Mencoba Menyusuk Masuk Nah Cracking Cracking Ini juga Sudah Mulai Muncul Ini juga Cukup Merugikan Kemudian Penyebaran Virus Makanya Banyak Juga Dari Dulu Yang Memasang Antivirus Virus Ini Ada Orang Yang Membuatnya Itu Dalam Rangka Sebetulnya Kalau Kita Ingin Sudon Kasarnya Itu Sepertinya Yang Membuat Virus Ini Dia Yang Membuat Dia Membuat Dia Membuat Obat Jadi Supaya Obat Ini Laku Kita Beli Ada Yang Seperti Itu Dan Terkadang Juga Sekarang Cracking Nah Cracking Ini Juga Bisa Kita Katakan Dia Masuk Kategori Penyebaran Virus Karena Orang Yang Melakukan Cracking Dia Memasukkan Sebuah Backdoor Biasa Kita Sebut Dengan Backdoor Bentar Nah Ada Yang Memasukkan Gaya Backdoor Sehingga Membuat Kita Mengklik Gitu Kan Aplikasi Tersebut Sehingga Dia Lebih Mudah Mengakses Tempat Kita Itu Biasanya Lewat Virus Virus Selain Tadi Negatif Ada Yang Bilang Seperti Tadi Bahwa Penyebaran Virus Ini Terkadang Katanya Ada Orang Yang Membuat Virus Dia Juga Membuat Obat Nah Kemudian Ada Mudahnya Melakukan Pembajakan Ini Aplikasi Mungkin Seperti Video Pun Kan Kita Sudah Gampang Mendapatkannya Itu Dengan Pembajakan Kemudian Pornografi Ini Sudah Mudah Sehingga Walaupun Kita Sudah Menutup Mencoba Untuk Tidak Bisa Diakses Tapi Pintarnya Kita Dalam Melakukan Ini Ini Bisa Disebut Dengan Cracking Yang Tadi Saya Sebutkan Kita Bisa Pakai Bantuan Saya Ulang Lagi Takut Ada Yang Mengikuti Kita Sudah Bisa Mengakses Ini Karena Itu Tadi Internet Ini Dia Keterbukaan Apapun Bisa Kita Buka Disitu Walaupun Tadinya Ditutup Ada Satu Alat Atau Bisa Kita Cracking Ini Masih Tetap Bisa Kebuka Kemudian Violence And Gore Nah Ini Juga Mudah Selain Ini Yang Bisa Kita Akses Violence And Gore Juga Ini Mudah Ditemukan Kalau Dulu Tahun 2000 Ini Masih Bisa Kita Akses Secara Full Dia Tidak Tertutup Hanya Sekarang Sekarang Aja Udah Mulai Gak Bisa Asal Akses Dulu Kita Ngetik Di Google Ngetik Apa Namanya Penyiksaan Apa Itu Langsung Keluar Sekarang Udah Mulai Agak Tertutup Tapi Kembali Lagi Kalau Kita Sudah Menggunakan Ini Ya Apapun Bisa Kita Dapatkan Kecanduan Sekarang Siapa Kalau Kita Lagi Dimana Kapan Pun Kadang Juga Bisa Kita Sebut Dengan Menit Baru Berapa Menit Udah Cek Handphone Cek Status Itu Karena Adanya Internet Jadi Kita Ini Sepertinya Udah Kecanduan Kita Lupa Handphone Kita Dimana Kita Nggak Bisa Akses Kita Nggak Bisa Lihat Sedikit Sudah Pusing 7 Keliling Jadi Ini Sudah Kecanduan Sehingga Mengakibatkan Mengurangi Sifat Sosial Jadi Saya Harapkan Teman-teman Semua Bisa Mengatur Kapan Kita Bisa Menggunakan Internet Atau Sosmet Sel Penuh Kapan Saatnya Kita Untuk Melakukan Interaksi Sosial Jadi Disini Seperti Saya Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Yang WA Itu Kadang-kadang Kebuka Terus Jalan Kebalas Itu Karena Saya Mencoba Untuk Men-silentkan Dan Menjauhkan Handphone Apalagi Kalau Sudah Di rumah Apalagi Disana Kan Ada Ya Kalau Kalau Yang Punya Anak Kecil Nah Ini Supaya Dia Tidak Yang Namanya Kecanduan Kita Berusaha Untuk Mencoba Untuk Menjauhkan Tersebut Itulah Dampak Negatif Dari Penggunaan Internet Yang Berbahaya Kita Pun Seorang Dewasa Kadang-kadang Masih Susah Untuk Lepas Apalagi Nanti Anak Kecil Yang Sudah Dari Awal Megang Kedepannya Susah Kita Lepaskan Nah Untuk Layanannya Biasa Kita Pakai Ada World Wide Web Atau WW Apa Ini Yang Biasa Kita Sebut Dengan Domain Jika Dulu Domain Yang Kata Saya Berbentuk IP Angka Sekarang Domain Sudah Berbentuk Nama Yang Bisa Kita Masuk Ibaratkan Ini Kayak Nomor Kontak Kemudian Sudah Ada Email Email Ini Electronic Mail Yang Untuk Mengirimkan Kalau Dulu Hanya Bisa Mengirimkan Text Saja Sekarang Kita Sudah Bisa Mengirimkan File Video Atau Apapun Ini Melalui Email Bahkan Bisa Membalas Lagi Kemudian Ada FTP File Transfer Protokol Nah File Transfer Protokol Ini Ini Biasa Digunakan Oleh Perusahaan Perusahaan Jadi Dia Kategorinya Itu Lingkup Lokal Areanya Saja Ini Menggunakan FTP Selain Saat Kita Membuat World Wide Web Ini Kita Juga Menggunakan FTP Transfer Protokol Kemudian Ada IRC Nah Ini Yang Tadi Sudah Dibahas Dimana Ini Aplikasi Untuk Membuat Chat Chat Kalau Sekarang Sudah Ada Messenger Telegram Atau Whatsapp Yang Biasa Kita Pakai Ini Masuk Kategori IRC Kalau Dulu Namanya IRC Kemudian Ada Telnet Video Call Yang Biasa Kita Pakai Kemudian Ada Mail List Mail Mail Yang Masuk Itu Sudah Bisa Kita List Ada Goper Nah Kita Bahas Satu-satu Tadi Hanya Sekilas Saja World Web Layanan Internet Yang Paling Banyak Dikenal Orang Dan Paling Cepat Perkembangan Teknologinya Layanan Ini Menggunakan Link Hypertext Nah Jadi Link Hypertext Atau Juga Disebut Hyperlink Untuk Merujuk Mengambil Alaman Web Di Server Ini Kemudian Ada Email Electronic Mail Ada Surat Pesan Elektronik Yang Dikirimkan Yang Diterima Antara Individu Atau Komputer Jadi Untuk Kirim Surat Langsung Atau Beberapa Orang Sekaligus Jika Dulu Hanya Bisa Satu Orang Sekaligus Bisa Juga Merant 50 Sekaligus 10 Pak Nah Ini Saya Beritahu Ya Mungkin Ada Yang Sering Kirim Email Secara Sekaligus Ya Nah Saya Sarankan Jika Kita Mengirimkan Email Sekaligus Maksimal Kita 10 10 Dulu Ya Kenapa Terkadang Kalau Kita Lebih dari 10 Itu Suka Dianggap Mailer Suka Ada Mailer Mailer Disini Adalah Mail Yang Gagal Kita Kirim Karena Dianggap Spam Kita Spam Ini Apa Spam Itu Adalah Sampah Maksudnya Terkadang Ada Yang Dianggap Itu Mailer Mailer Masuk Secara Tidak Jelas Dianggap Takutnya Virus Sehingga Dia Anggap Itu Adalah Spam Nah Biasa Yang Digunakan Itu Ada Yang Menggunakan Yahoo Nah Paling Banyak Ya Paling Besar Sekarang Orang Orang Banyak Menggunakan Apa Yang Namanya Gmail Kemudian Ada File Transfer Protokol Ini Yang Tadi Saya Sebutkan Layanan Ini Memungkinkan Para Pengguna Internet Untuk Melakukan Pengiriman Upload Atau Menyalin Download Nah Jika Tadi Saya Mencontohkan Perusahaan Perusahaan Ini Menggunakan FTP Ini Untuk Berbagi File Nah Terserah Apakah Lokal Dengan Komputer Lain Jadi Bisa Lokal Antara Perusahaan Ya Saya Misalkan Bekerja Di Lantai Satu Saya Bisa Mengirimkan File Langsung Secara Hal Itu Juga Ke Lantai Tiga Tanpa Saya Datang Ke Lantai Tiga Bawa Flash Disk Itu Dengan Menggunakan FTP Itu Kalau Lokal Kalaupun Terhubung Dari Internet Itu Bisa Nah Kalau Internet Sekarang Bukan Lagi Menggunakan FTP Mungkin Ya Tapi Ada Yang Namanya Cloud Drive Bisa Seperti Itu Atau FTP Ini Sebagai Wadah Untuk World Web Tadi World Wad Tadi W Tadi Atau Http Nah Kemudian Ada Internet Relay Chat IRC Memungkinkan Kalau Menggunakan Internet Berkomunikasi Yang Bukan Sarana-sarana Baris Tulisan Yang Diketik Nui Keyboard Nah Ini Yang Saya Sebutkan MIRC Yahoo Messenger Gila MSN Messenger Kalau Sekarang Sudah Ada Facebook Messenger Whatsapp Telegram Line Ada Banyak Sekarang Yang Kita Bisa Gunakan Untuk Chatting Telnet Berfungsi Untuk Mengakses Komputer Atau Server Dari Jauh Ya Program Yang Bisa Membuat Komputer Jadi Pusat Dari Komputer Lain Di Internet Ini Sudah Jarang Ini Miling Lisk Aplikasi Internet Yang Digunakan Sebagai Sarana Diskusi Bertukar Informasi Jadi Kalau kita Saya Contohkan Lagi Gmail Karena Saya Sering Menggunakan Gmail Sekarang Gmail Ini Kan Gak Hanya Sebatas Kita Bisa Mengirimkan Email Tapi Disitu Sudah Ada List List Informasi Baik Itu Kontakt Ataupun Hal lainnya Yang ada Di Sana Jadi Kita Sudah Meng Email Tanpa Lagi Ngetik Alamat Kita Tinggal Klik Kontakt Yang Kita Tuju Langsung Kita Kirim Gak Hanya Satu Orang Kita Bisa Kirim Antara Kelompok Tertentu Atau Grup Tertentu Atau Bahkan Disanapun Kita Sudah Bisa Juga Membuat Diskusi Yang Apa Namanya Sekarang Kita Pakai Ini Google Meet Ataupun Bahkan Sudah Ada Kelas Online Ini Sudah Lebih Maju Goper Adalah Aplikasi Perangkat Lunak Yang Tersusun Atas Menuh Sistem Penjara Informasi Goper Ini Sudah Jarang Digunakan Dia Mirip Seperti FTP Dimana Goper Berbentuk Ada Sebuah Seperti CPU Dimana Nanti Disitu Semua File Untuk Dikoneksikan Dengan Service Lever Tentu Untuk Dibagikan Dengan Perangkat Tertentu Sekarang Kita Cukup File Di Komputer Aja Udah Bisa Buka Di Komputer Atau Bikin Cloud Simpan Disitu Kadang Ada Beberapa Perusahaan Yang Menggunakan Khusus CPU Sendiri Dia Nyimpan Datanya Disitu Jadi Kalau Ibaratkan Secara Bahasa Sederhananya Dia Punya Hardisk Sendiri Yang Besar Untuk Menyimpan File Disitu Semua Orang Bisa Akses Ke Hardisk Tersebut Oke Sekian Pembahasan Saya Mengenai Internet Internet Ya Terima 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 kasih.